Oke, selamat siang di video hari ini ya Siang edisi technical analysis Kita mau lihat ya market di tanggal Rabu 21 September 2022 Marketnya sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi Di sesi 1 akan lemas ya Akan lemas karena banyak hal yang berkaitan ya dengan David Mana nanti dini hari waktu Indonesia ya jam 1 atau jam 2 Baru ada pengumuman ya David itu naikin sehubung apa enggak Dan kemungkinan pasti akan naikin Karena Amerika harus agresif ya Dengan bertujuan mengendalikan inflasi mereka yang sudah capai 2 secara 2 bulan masih capai di angka 8% 2 atau 3 bulan Kalau enggak salah Ini jadi mereka harus agresif ya Yang bertujuan memanggil kembali dolar-dolar mereka yang setelah keluar Dengan tujuan ya menguatkan dolar ya Menguatkan dolar dan menjaga menurunkan tingkat inflasi itu Melihat hal tersebut banyak ya saham-saham dari bank blue chip ya Kalau kita lihat dari IHSG sendiri Dari top 10 saham-saham market cap tertinggi Hanya 3 Hanya 2 bahkan yang sahamnya itu naik Yaitu TPIA 2,78 dan Unilever 1,47 Selain itu ya turun Turun semua BRI ini stuck Hal ini menunjukkan bahwa memang Investor menunggu ya menunggu Dan lebih condong ke ya wait and see lah Menunggu wait and see Apa yang dilakukan Baiknya seperti apa Sambil melihat apakah ada inflow ya Saham-saham blue chip dan second liner itu tadi Nah melihat hal tersebut ya Apa yang saya lakukan di hari ini Di sesi 1 ini Saya hanya trading tidak ada 1 jam bahkan Tidak ada 1 jam dan saya trading Slis, GDST dan juga Yelow Yelow kemarin sudah sempat beli Di sesi 1 dan Ya baru saya jual hari ini GDST baru tadi dan Slis ya Yang berujung pada GDST nya minus Selain itu Slis dan Yelow nya perform Dan kalau teman-teman perhatikan disini Top Gainer di hari ini Didominasi oleh saham-saham small cap ya Saham-saham Dia dibawa 2 triliun lah Market cap nya Yang perform ya Di LQ45 yang perform itu hanya TPIA, ARTO Itu pun hanya 2,79% Si TPIA lalu ARTO 2,71% Nah ini kita mau lihat ya Mau lihat seperti apa Saham-saham LQ45 itu Dulu lah ARTO kita lihat ya Secara cat Dia di demand area Ini ada di demand area Jadi kalau dia adanya perlawanan Itu make sense ya Cuman melihat volume Yang ada sekarang Apakah ini akan rebound Beneran si ARTO ini Saya rasa tidak ya Hanya naik sementara saja lah Dan nanti kemungkinan akan set Jadi ARTO masih belum menarik Lalu kalau untuk TPIA Oh ini sempat kita gambar ya Sempat kita gambar Dan retrash Setempat hari Dan hari ini tembus resisten Ya akan menuju ke 27.50 ya 27.50 Potensinya masih kuat Dan beberapa kali Berapa hari Di akumulasi ya Hari Jumat Senen distribusi dikit Lalu kemarin Ada Hari Selasa ya Ada akumulasi kecil Yang dari ini naik ya Volumenya juga lumayan Baru sesi 1 Jadi TPIA still good Masih bagus Masih on track Dengan Apa yang kita analisa BRPT Ya ini Di support Kalau melihat TPIA jangan lupa BRPT Ya ini di support ya Tapi volumenya agak berat Volumenya besar Dan menurut saya Tunggu dulu dah Tunggu dulu untuk BRPT Tapi ini 37 Apakah ada divergen disini Kalau saya melihat Apakah ada divergen Saya turunkan time frame nya ya Kalau ini ada divergen disini Ini sangat menarik ya Untuk mulai di koleksi ya Untuk si Si siapa ini Si BRPT ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bullish divergen ya Kalau ini naik Jadi kalau ada BRS divergen itu Ada Perbedaan ya Antara Price dan Indikatornya ini Seperti ini Kalau dia seperti ini Ini akan menjadi menarik ya Bullish divergen Dan hari Support Kemarin ya Low kemarin Di angka 800 Bisa jadi area Stop loss nya Sedangkan sekarang 80 ya Kalau ini terjadi Bullish divergen Misalnya ini Tidak bullish divergen Ini standar Ya bisa dikatakan Bisa sih Bullish divergen kecil Tapi risiko Risks nya Besar banget ya Melihat candle Hari ini Cenderung masih ada Tekanan dari seller Jadi kemungkinan Akan turun lagi Jadi Lupakan dulu Untuk BRPT Lebih ke Saya akan membahas Kenapa saya Trading di saham GDST Slice Dan juga Yellow Ini kalau saya lihat Ini di GDST Ini ada pattern Ada pattern Yaitu Unsloping flag Unsloping flag Cuman Tadi Saya masuknya Salah ya Saya pakai Saya pakai Time frame 3 menit Saya lari ke Mirai Cat Mirai Jadi SD Ini cat Mirai 3 menit Tadi saya Masuk di Angka 222 Average nya Ini kalau Jebol 2016 Ini yang saya Lakukan Disini Saya masuknya Ini jebol Saya akan Buang Dan volume Kencang Volume disini Kencang Volume disini Volume disini Jebol support Di 2016 Volume juga Kencang Di atas Rata-rata Yaudah Saya mau Nggak Mau Harus Buang Ini Secara Daily Chart nya Ini menarik Banget Apalagi Kalau Bisa Dapat Di area Deket 194 Ini Low risk Banget Untuk GDST Lalu Ada Juga Selain GDST Tadi Kejen Kalau Nggak Jelas Eh Bukan Selis Selis Ini Saham Yang Masih Selalu Naik Lagi Dan Saya Melakukan Bawa Selis Untuk Skelper Jadi Tetap Saya Memanfaatkan Momentum Ada Volume Yang Banyak Besar Saya Masuk Ini Ada Resisten Disini Di 304 Dan Sudah Tembus Sekarang 334 Itu Bisa Jadi Area Support Selanjutnya Untuk Selis Lalu Saya Melihat Tadi Ada Salah Satu Saham Yang Menargi Itu Indu Ini Indu Menargi Cuman Di Closing Sisi 1 Sangat Lagi Dipaksakan Untuk Turun Ternyata Kemarin Itu Breakout Dari Double Bottom Breakout Dari Double Bottom Dan Hopefully Ini Masih Oke Selagi Dia Di Atas 148 Dia Aslinya Oke Si Indu Ini Tinggal Teman Bisa Sabar Tidak Menunggu Tadi Lumayan Kenaikannya Sangatlah Kencang Sampai 170 Berapa Tadi Bentar Kayaknya Sampai 174 Nah Ini Targetnya Ke 276 Target Minim Kena Sini 192 Lalu Selanjutnya Disinilah Resist 220 Ini Menarik Banget Si Si Indu Tapi Kalau Teman Teman Masuk Sekarang Sedangkan Stop Prodisi Bawah 148 Nanti Akan Riskenya 7% Yang Ini Too much Terlalu Banyak Meskipun Targetnya 20% Tapi Terlalu Banyak Lebih Baik Tunggu Turun Dulu Kalau Kita Lihat Indo Harga Sekarang Aslinya Indo Berada Di Bawah Di Bawah VWAP VWAP Itu Volume Average Price Jadi Harga Hari Ini Selama Sisi Satu Ini Average Harga Di 165 Jadi Kalau Teman Berada Di Bawah Itu Sangatlah Murah Sangatlah Murah Tapi Tinggal Nanti Apakah Ada Inflow Disitu Itu Teman Teman Juga Harus Perhatikan Dan Menurut saya Untuk Indo Ini Mending Sekalian Aja Tunggu Dekat 148 Oke Kalau Untuk Saat Ini Saya Mungkin Yellow Jelas Yellow Pun Sama Yellow Tadi Ada Break Volume Juga Kencang Jadi Saya Memanfaatkan Kemarin Bahkan Kemarin Karena Ini Ada Double Bottom Disini Dia Jebul 198 Ini Double Bottom Dan Saya Average Di 95 Makanya Bisa Cuan Berapa Tadi 11 Apa Berapa Dari Sini Ini Ada Double Bottom Disini Nah Ini Menarik Tapi Apakah Kayaknya Udah Capai 188 Nah Ini Udah Capai Dan Saya Udah Taking Profit Semuanya Untuk Si Yellow Ini Dan Yellow Ini Masih Bagus Apalagi Kalau Dia Set Disini Apalagi Kalau Dia Bisa Set Disini Nah Set Disini Dia Berarti Kan Akan Membentuk Yang Namanya Inverted Head Shoulder Nah Ini Shoulder Kiri Ini Shoulder Kanan Ini Akan Jadi Hal Yang Menarik Ini Cup Ini Head Inverted Head Shoulder Jadi Ini Akan Jadi Hal Yang Menarik Oke So far Itu Nanti Sejauh Ini Saya Masih Belum Melihat Adanya Info Yang Bagus Jadi So far Sampai Sejauh Ini Sampai Akhir Sesi Satu Saya Bisa Mengatakan Kamis Akan Menjadi Mungkin Hal Yang Buruk Mungkin Dalam Artinya Di awal Market Di awal Market Kemungkinan Akan Turun Itu Hal Yang Besar Banget Jadi Tetap Bersiap Apa Yang Akan Terjadi Dan Jangan Lupa Kita Besok Live Barang Di sesi Satu Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Maybe Atau Dekat Jam Sebelas Jadi Kita Live Ters Bareng Dan Semoga Market Seperti Apa Kita Bisa Tetap Make In Money Kita Bisa Cari Cuan Di Besok Dan Video Kali Ini Lebih Contoh Ke Saham Small Cap Jadi Teman Teman Harus Porsi Yang Biasanya Ditaruh Misalnya Biasanya Taruh Porsi Tiga Puluhan Juta Mungkin Akan Dikurangi Sedikit Karena Melihat Small Cap Ini Liquiditas Tidak Sebesar Saham Blue Chip Dan Skin Liner Jadi Teman Teman Harus Lebih Waspada Dan Lebih Disiplin Bagi Yang Trading Kalau Waktunya Cat Lose Oke Mungkin Itu Video Di Siang Hari Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Besok Kita Live Trade Bareng See You On The Next Video Bye